Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Faisan di channel ihsan petani muda dan channel ihsan tani tentunya teman-teman semoga untuk teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mancari Rizky dan selalu mudah-mudahan diberi Rizky yang banyak dan perkah tentunya teman-teman amin eh ke teman-teman ya di sini besok sedang berada di lahan milik KEP alahan milik KEP Banjar Cahyana muda ya yang disini bayisan bersama Baiko dan juga kawan-kawan dalam satu kelompok yang disini bayisan kemarin adalah budidaya tanaman pariah ya ini lahannya yang kemarin sudah besok ada semua dari olah-lahan pemberdayaan pemudasa pemasangan ajer pepanan bersama juga sudah besok update yang belum lihat tinggal dilihat di playlist yang judulnya lahan dan KEP Banjar Cahyana muda dan berlupa informasi kan teman-teman ini adalah lahan yang memang dimana kami bersama teman-teman menyewa lahan ini adalah lahan bongkok dura yang kita beli dari hasil alasintan yang dimana alasintan tersebut adalah bantuan dari program SIMUP yang diimbun oleh KEP kelembagaan ekonomi petani ya yang bantuan pertama kita beli untuk alasintan dan kebetulan memang disini bayisan beli alasintan karena memang di daerah bayisan ini rata-rata adalah petani muda dan petani horticultura ya jadi sangat bermanfaat sekali dan ini hasilnya sudah bisa beli lahan dan hasil budidaya pare kemarin juga sudah bayisan update di playlist yang judulnya lahan KEP dan ini bayisan belum sempat terus teman-teman untuk apa namanya untuk budidaya pare nya bayisan belum rekap sudah di rekap cuman belum bayisan bikin video jadi mudah-mudahan bisa secepatnya bisa nanti bisa di update ya di upload karena memang bayisan sedang melakukan proses pemanenan CMK dan juga ada tomat juga dan sebentar lagi timun ini bayisan di kesempatan kali ini bayisan akan berbagi tips untuk tanaman pare ini kemarin dan panen terakhir di petikan yang ke-17 ya betul petikan ke-17 bayisan sudahi karena memang ketidaksempatan dan juga untuk buahnya sudah banyak terkena temping bayisan tidak rawat lagi ada beberapa cuman tidak banyak di panen kali ya berikut-berikutnya nah kesempatan kali ini yaitu adalah proses pembongkaran tanaman pare ini tips dari bayisan dan juga kawan-kawan tentunya yang pertama kita bongkar tanpa membuang talibel ya nah ini talibel yang seperti ini yang belum lihat juga sudah ada di playlist secara pemasangannya yang dilakukan kemarin adalah ada pengkoti dan juga bahan sabar ini proses seperti ini ini masih hutuh dan masih bisa dipergunakan kalau memang penggunanya hati-hati ini bisa sampai satu tahun ya dengan catatan hati-hati nah ini juga sudah dibuang sedemikian ini masih bisa dipakai masih bagus ini tadi bagian atas bagian bawahnya ini juga masih bagus masih bisa kita pergunakan untuk niatnya nanti bahasa akan budidaya lagi cuman belum tahu nanti kita hasil keputusan teman-teman akan menanaman apa kita akan publikasikan insya Allah ketika sudah ditentukan untuk proses penanaman nah jadi caranya kita dari bagian sini ya kita beri bagian dari atas terlebih dahulu teman-teman disini ada yang sedang melakukan proses pengerjaan ada bangkotir dan juga ada bangpuji ini juga anggota KAI beban desa sana muda satu kesempatan rakit untuk bangkotir sendiri beliau adalah petani dari desa gelang sama dengan paisan dan untuk pujian toh seperti biasa kalau dipikir video itu selalu menggunakan masker takutnya entah takut apa takut viral atau takut apa ya gitu Mas pujian toh beliau adalah petani dari situangi satu kesempatan cuman beda desa desa situangi di bagian bahasa di sana A untuk proses pembangunan ya di sini ada beberapa kalau untuk bangkotir menggunakan kater ya kater yang yang pertama yang jelas dicabut dulu untuk tanaman pare nya terus dirajang sedikit demi sedikit dirajang dikumpulkan coba bangkotir ya seperti dirajang nah seperti itu dan dikumpulkan dan ditarik pokoknya dirajang seperti itu memang agak sedikit telaten kalau untuk proses pembangunan seperti ini cuman ya bisa kita pergunakan lagi untuk tali belnya ini karena pemasangannya pun tidak memerlukan proses yang instan jadi agak lama jadi sayang kalau dibuang begitu saja nah seperti ini nah bagaimana kalau untuk proses yang agak mudah kalau nggak salah kemarin bisa di bagian bawah dicabut samping kanan kirinya setelah kanan kiri selesai baru di bagian atas jalur perawatan jalur perawatan yang bagian tengah ini kan harus dua orang satu sini bagian sini yang bagian atas kita tarik ke sini mudah sih nah ini seperti ini kalau Bang Fuji menggunakan gunting ya gunting kita lebih dekat saja nah kebetulan tak bilang terus nggak pakai masker teman-teman ya pakai gunting juga bisa jadi pakai yang teman-teman mudah tinggal pilih pakai gunting bisa pakai cutter bisa pakai alat tajam lainnya bisa nah kalau pakai gunting juga sama ditarik nah tarik memang agak sedikit telat teman-teman cuman ya nah ini sama ya dicabut terlebih dahulu bagian bawahnya memang agak sudah dan nanti kalau ini juga tips dari Baizan kalau mau proses penanaman lagi saran Baizan entah itu tanaman rambat ataupun tanaman yang yang tidak rambat seperti pari apa terong tomat saran Baizan itu juga harus pindah lubang ya ini kan lubangnya dua misal disini ini yang bagian sini nanti dilobangi lagi dan pindah tanam itu lebih lebih efektif apalagi kalau tanaman rambat digunting gunting atau menggunakan cutter jadi cari yang paling mudah menurut teman-teman semua diaplikasikan lahan ini 100 ubin itu pekerjaan eh kurang lebih untuk membongkar ini ya dua orang itu membutuhkan sekitar lima anak berapa bangkutir ya 555 hari bukan lima hari full satu satu hari ya cuma setengah hari berarti kalau dua orang ya lima hari tapi kalau untuk satu orang bisa 10 hari cuman pagi saja tidak sampai sore teman-teman karena kalau sore memang cuacanya hujan seperti ini gunting 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 atau menggunakan tersebut ini hasilnya seperti ini nah nanti kalau bisa untuk yang ada di bagian jalur perawatan untuk tanaman parnya ya kita gulung kita bakar atau dibiarkan di sini juga enggak papa nanti disemprot dulu untuk gulmanya menggunakan herbicida agar lebih bagus tentunya tidak buat sarang kutu-kutuan ya ketika akan melakukan proses penanaman lagi ini kadang-kadang mau jadi seperti ini ya kita tarik saja nanti nah seperti ini ini mudah biasanya biasanya juga seperti ini dan pokoknya bisa sampai satu tahun yang penting perawatannya benar dan hati-hati ketika ada yang putus disambung dipersambung Oke hanya itu mungkin yang bisa-biasanya sampaikan dan tentunya sekali lagi untuk hasil budidaya analisa budidaya pare Insya Allah Insya Allah besok update cuman tidak dalam minggu-minggu ini ya perlu hitung-hitungan yang betul-betul pas tentunya biar nanti besok update secara pas dengan hasil pengeluaran dan juga pemasukan hasil panen dan juga pengeluaran untuk budidaya Oke mungkin hanya itu dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan bisa ditanyakan di kolom komentar seputar parea ini ya entah mau dalam segi proses pembuangan ataupun proses yang lainnya bisa ditanyakan saja dan tentunya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman share ke media sosial teman-teman semua entah di Facebook WA Instagram Twitter bebas biar teman-temannya lain bisa belajar bareng bersama kita di para petani pemuda khususnya di kecepatan rakit Kabupaten Banjarnegara dan bagian sudah subscribe tentunya bisa doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah ya teman-teman amin Oke jadi cukup segini dari pesan selamat datang di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih.